Intro Saudara, Pulau Hainan di Tiongkok menawarkan ragam destinasi wisata bagi para pelancong. Salah satunya ke kampung suku minoritas Li dan Miao yang terkenal kaya akan budaya dan kesenian tradisional. Lalu bagaimana mereka menjaga budaya dan kesenian tradisionalnya yang tetap terjaga hingga saat ini? Ikuti liputan Jurnalis Kompas TV, Alfian Rahman dari Hainan, Tiongkok, selengkapnya untuk Anda. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi dan mobilitas masyarakat di Tiongkok, ternyata negara tersebut masih memelihara dan melestarikan kebudayaan tradisional khas negara Tirai Bambu. Salah satunya di kampung suku minoritas Li dan Miao. yang terletak di desa Yetian, Provinsi Hainan, Tiongkok. Di tempat ini berbagai macam kesenian dan budaya masyarakat suku asli Tiongkok masih terus dilestarikan. Hal ini menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk belajar terkait kebudayaan warga Tiongkok. Memasuki gerbang utama, para wisatawan akan disambut dengan kerajinan menenun yang dapat dipraktikan langsung bersama para perajin kain penun Tiongkok. Selain itu, terdapat tradisi unik untuk menyambut tamu yang datang, yakni dengan memberikan salam menggunakan nyanyian dan tarian. Mereka juga memberikan ucapan salam dengan cara memegang telinga tamu atau yang datang. Salah satu kelompok wisatawan asal Universitas Muhammadiyah Surabaya atau UMS yang berkesempatan berkunjung ke tempat ini mengapresiasi upaya pemerintah dan suku minoritas Li dan Nyo dalam melestarikan budaya leluhurnya. Ini bagian dari cross culture and standing memahami budaya salah satu etnis minoritas di China bagaimana mereka mempertahankan budaya mereka dari praktek-praktek yang menurut saya menarik yang mungkin di negara saya tidak ada bagaimana cara mereka menyambut bagaimana cara mereka memainkan musik yang itu menurut saya unik dan menarik. Selain dapat belajar budaya asli Tiongkok, para wisatawan juga dapat persuah foto dengan ragam pernak-pernik asli suku Li dan Nyo. Yang layarnya di Indonesia negara China pun memiliki banyak suku terdata 56 suku masih eksis dan terus ada di kota China. Salah satunya yang kita kunjungi saat ini berada di provinsi Hainan China yaitu suku Li dan suku Biao. Di sini kita tidak hanya belajar tentang cara mereka berkomunikasi terus cara mereka membuat anyaman, terus cara mereka beternak dan juga berbagai macam budaya lainnya. Namun di sini juga kita belajar terputras budaya antara budaya transsel dan juga budaya modern. Al-Fian Rahman, Kompas TV, Hainan, Tiongkok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.